Hai memulihkan kita terkenal satu daerah yang kemarin melarang adanya tambang batubara karena tadi batubara ini kan istilah itu habis pakai sementara luas wilayah kita terbatas kita kita memikirkan generasi karena itu sambil ya sekolah simpi itu yang saya jualan koran jualan es yaitu bahkan sempat merasakan satu pekan berjualan di atas kereta nah jaman dulu memang kereta itu kan masih berhenti serta dan dibolehkan waktu itu jualan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam berjumpa kembali dengan saya Mohd Nasir di ketik pos.com ya podcast ketik pos.com jadi kali ini kita akan membahas tentang sosok tokoh Hai tokoh ini kan bisa siapa saja ya bisa pejabat bisa tokoh masyarakat Hai dan bisa juga toko besi toko bangunan toko bangunan lain di tokonya Hai telan bebasnya Pak Rahman maka itu rehabilitasi otomatis ya tapi cepatlah ya membuat heboh lah ya ya intrik-intrik lah banyak intrik waktu itu kan nah kemudian berikutnya nyaran lagi kita nah saya waktu itu setelah kalah ya belum menang lah ya keadaannya berjuang tengah ada yang berhasil yang dimajukan itu sebagai calon kota ya tapi belum juga ya namanya kita belum nampaknya nampak jadi efek domino lalu kemudian persaingan kita ketat ya jadi belum jadi sempat 2029-2014 kita kosong ya lalu kemudian 2014-2019 kita jemputan kosong ya nah saya ikut saya ikut provinsi waktu itu jadi dari PKS juga jadi dari awal sejak PK sampai sekarang pernah melompat pangkar ya nah karena dua periode kosong saya sebenarnya sudah mulai ya artinya mendawasakan diri ya banyak yang bawa ternyata di 2019 ada isilah maribung rebut kembali arti yang dua itu harus kembali maka kita sesuai strategi termasuk sempat kosong memang waktu itu ya dua periode jadi sejak jadi rupanya pengaruh filkada itu kalau tidak bisa dikelola kalau kalah bisa kalah-galah semuanya tapi alhamdulillah ya dengan semangat maribung tahun tadi di 2019-2024 kemarin kita kembali dapat dua dua kursi saya dan Ibu Nulisna kemudian ikut lagi 2024 ini Alhamdulillah PKS naik 100% dari dua menjadi empat lalu 4 kursi jadi persentasenya kita tiga belas koma tiga persen atau setara dengan empat kursi itu cukup satu peraksi ya kalau cukup kalau peraksi sudah lebih minimal tiga kita sudah empat lalu ranking Alhamdulillah di Prabu Muli ranking 4 cuma karena jumlah kursinya hanya 30 pimpinan itu hanya sampai di ranking ketiga artinya memang selama ini yang dilakukan mulai dari sekolah bekal dapat ilmu tentang di Prabu Muli kemudian pramuka aktif di organisasi kemudian menjadi wakil rakyat juga mungkin yang diperjuangkan untuk orang Prabu Muli juga karena itu ya domisili kita di Prabu Muli ya cuma memang kadang-kadang berpikir satu dapil ke dapil yang lain kalau bisa kita bisa ya membantu di dapil yang lain akhirnya dalam pencalonan pun kita bergilir ya bisa tahun ini misalnya dapil ini belum pernah sejak ada pemilu belum belum pernah dapat PKS ya kita berusaha bagaimana tahun ini dapat pecah telur Alhamdulillah ya walaupun nomor terakhir di dapil ini kita dapat jadi perlindung juga masuk ke gedung wakil rakyat lagi ya sudah ditetapkan oleh KPU calon terpilih lagi lagi berarti ya ya tinggal nunggu berarti ini berdua keempat berarti sebagai wakil rakyat tiga tiga kali ya dan dalam keluarga juga istri juga terpilih juga jadi saya di 2004 ini karena memang konstelasi terus sumber daya jadi diberikan keleluasaan untuk tadi semua kader kita mencalon jadi salah satu apa ya optimisme kita itu dengan mencalon itulah kita bisa menemak apa ya berjuang ya berjuang menyatakan diri membesarkan partai ya dari tiga yang kita munculkan cuman beda beda dapil beda tingkat jadi saya di dapil tiga sekarang istri dapil satu anak di provinsi dapil 6 jadi karena kesulitan mencari caleg karena itulah salah satu pertimbangannya eh ya tadi diminta untuk maju apalagi untuk memenuhi kuota kota wanita perempuan sulit kami di daerah ini untuk cari yang ideal badan dari kader ya bahkan ada partai itu dari 12 kuota itu hanya ada dua calegnya nah alpks alhamdulillah dengan sistem tadi bisa terpenuhi 100% nah begitu pun iain tadi suara pun akhirnya ya gotong royong saya alhamdulillah dapat anak juga alhamdulillah di provinsi dapat melanjutkan dari kawan sebelumnya dan istri runner-up jadi tapi sempat di tiga hari pertama perhitungan nah tiga beranak jadi galo jadi galo jadi calon padahal itu kan memang dipilih itu kan berarti dipercaya dipercaya amanah ya ya kedua menunjukkan bahwa memang ada segmen tersendiri buat kita artinya dengan pengalaman selama ini barangkali memang kalau untuk data-data problem problem di problem ini barangkali sudah memang agak sedikit paham ya mungkin bukan hanya mencari data lagi salah mencari problem tapi mungkin mencari solusi ya karena beberapa memang titik-titik ya menjadi perhatian ke depan tuh sudah sudah ada ya misalnya dengan usia juga dengan 20 tahun kota Prabowo mulih ini 21 tahun umurnya ya umurnya jadi arah-arah pembangunan itu sudah mulai mana yang harus diprioritaskan karena memang namanya kotak juga selalu berkembang dan dinamis walaupun kita juga sudah lama menjadi wakil rakyat juga mungkin problemnya bisa berbeda ya Iya tetapi paling tidak punya modal itu kan dan memang kalau dalam teori demokrasi itu kan bukan hanya memang ada di tangan legislatif ada terspolitika itu kan ada legislatif ada eksekutif dan ada yudikatif dan sekarang juga orang nyebrang juga nih dari legislatif udah jadi eksekutif ada lagi dari eksekutif jadi legislatif tinggal pilihan ya kan kalau itu ya dimungkinkan ya karena ada cita-cita ya jadi kita merasa pengabdian di legislatif itu ya bisa tapi belum maksimal batas karena kebenangannya kan ada batasnya kan terkadang mungkin lebih luas di legislatif tapi terkadang mungkin lebih luas di eksekutif tinggal tergantung orangnya tinggal tergantung orangnya pengabdian yang lebih luas dan menyentuh semua aspek ya mau tidak mau harus karena juga bisa eksekusi ya kalau di lebih luasnya barangkali hanya menyalaikan mengawasi mengontrol itu dan buat perencanaan dilengkapi dengan infrastruktur pemerintahan yang lengkap ya jadi tapi ya modal-modal pengalaman legislatif ini ya mudah-mudahan kan kalau kita ingin meluaskan pengabdian ya kata orang sudah ada kebesi yang kalau bangunan itu kalau sudah ada fondasinya lebih kuat ya apalagi ketemu pasangan yang ya mewakili tinggal fondasinya tinggal menyesuaikan kalau fondasinya rawa-rawa mungkin pakai cakaraya kalau ini misalnya perairan pakai tiang atau mungkin pakai moda rakit itu kan rumahnya bisa goyang-goyang rumah rakit kapan dia pasang wah kapan dia surut nah kalau sekolahnya sekarang sudah berapa orang siswa yang jumlahnya Hai saya memang Hai tidak tahu persis ya karena saya jadi pikiran saya itu cuma membuka lapangan kerja jadi sejak awal berdiri sekolah di yayasan kita saya memang tidak ikut apakah menjadi kepala sekolah atau mungkin lebih dari itu jadi kita memberdayakan memang masyarakat atau pencari dikerja pengabdian gini ya dinamis ya jadi dengan pertama kita ada tk ya tk-tk it ya kemarin terakhir kita movie sudah 69 anak jika ya kemudian kita ada isdi sempat 119 kemarin selesai simpi 97 SMA nya Hai 12 12 12 jadi kalau di total mungkin digabung ya digabung jumlah guru jumlah murid di angka seribu insya Allah ya karena memang sebenarnya dalam pendidikan itu kan memang harus ada peran tiga pihak tadi ya ya pemerintah pihak orang tua dan pihak masyarakat mungkin bagian dari pelan serta masyarakat dalam keterlibatan membangun di bidang pendidikan karena kalau kita hanya mengandalkan sekolah negeri tidak semua bisa tertampu jadi itulah sebenarnya obsesi kita dulu dengan mendirikan yayasan itu karena ruangnya setiap warga negara berhak untuk berkreasi berinovasi dan memang orang akan selalu butuh pendidikan makanya kalau di menset orang daerah itu kan biasanya kalau yang mau kuliah mau sekolah itu pilihlah yang jadi guru atau menjadi bidang kesehatan dengan orang selalu sakit kalau pendidikan orang akan perlu sekolah dan memang usaha ini usaha mulia jadi sepanjang ada kehidupan di situ juga ada pendidikan sana ada orang berumah tangga akan perlu pendidikan prasekolah pendidikan dasar pendidikan menengah dan seterusnya sehingga sebagai sebuah kota ini pertama angkatan kerja ya jadi pengangguran ya karena banyaknya lembaga pendidikan yang menjadi apa kebutuhan juga akan melahirkan busa kerja membutuhkan penyaluran jadi itu satu yang kedua ya tingkat ekonomi ya karena tipologi kota-kota kecil ini kan sebenarnya berangkat dari pertanian perkebunan dengan letak geografi yang terbatas ini sehingga akhirnya mengembangkan bidang pertanian perkebunan tanaman keras itu terbatas terbatas jadi harus ada usaha jasa ya termasuk di dalamnya melahirkan tenaga-tenaga kerja yang ya bisa diperdayakan di tempat lain jadi itu angka-angka pencari kerja tinggi tinggi disini lumayan ya apalagi ada SMK ya sekarang ini ada dua SMK negeri tambah SMK Megas itu kalau tamat mereka rata-rata seratus berarti kalau tiga SMK tiga ratus satu tahun Nah itu sementara Megas sendiri yang mau bisa menampung juga hanya bisa mau ya terbatas ya terbatas bahkan Prabu Muli ini kan memang kawasan tambang tapi bukan hanya apa namanya administrasi dan perkantoran saja sementara ininya daerah proyek itu di luar di luar jadi memang harus kita berpikir inovasi inovasi makanya di program wali kota sekarang itu kan banyak menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga perusahaan di luar Prabu Muli misalnya dengan seritek kita mengirimkan dites disini dididik disini langsung di empat kemarin ya proyek kemarin dan dikirim ke ini tenaga kerja ya kerawang bahkan sudah satu angkatan ke Jepang ya jadi itulah mungkin yang harus kita kedepankan di samping menjaga iklim yang yang sudah ada ini dan Prabu Muli kan kita terkenal satu daerah yang kemarin melarang adanya tambang batubara karena tadi batubara ini kan istilah itu habis pakai sementara luas wilayah kita terbatas kita memikirkan generasi yang akan datang pasca tambang itu ya risikonya dampak ya tapi di samping memang sebelum tambang batubara ada wilayah Prabu Muli ini sudah ada pemilik konsesinya yaitu Pertamina jadi hanya beda beda tambangnya saja kalau tambang itu minyak ini cuma berpengaruh nanti jadi kalau misalnya di konsesi Pertamina itu disitu juga ada tambang terbuka batubara ya jadi selamanya memang tidak dibuka ya ini izin iya jadi bahkan ada perdanya kita yang tadi tidak membolehkan adanya tambang batubara bahkan katanya dengan kemarin juga kendaraan lewat Prabu Muli pun juga dilarang jadi seiring memang dengan regulasi provinsi regulasi pusat bahwa diharapkan mereka punya infrastruktur sendiri jangan sendiri ya jadi tidak memakai apalagi jalan-jalan provinsi jalan dampaknya dan bisikonya kota itu yang kekuatannya kan terbatas sementara besar dengan apalagi jumlah kepadatan yang selalu ya sangat jadi selalu kita berikan alternatif lah ya kalau ada solusi-solusi ya Nah kira-kira apa untuk mengatasi dengan konsep yang bisa diambil Hai kalau untuk diprahmu mulih ini ya ya tetap semangatnya kan kita ingin hidup menjadi kota yang mandiri kota yang modern kota yang sejahtera tapi tidak tadi merugikan lingkungan dan masa depan karena itu memang tanaman-tanaman keras yang menjadi sokoguru perekonomian sebagian besar kota ini harus dipertahankan tapi budidaya artinya pemberdayaan itu masih mungkin karena banyak kita nih tanaman-tanaman keras itu tidak lagi diimbangi dengan tanaman-tanaman eh semusim tanaman-tanaman apa namanya cepat panen ya dan itu sebenarnya berpengaruh ketika tersebut kalau untuk kota perdagangan bisa ada ini peluang ke sana jadi Prabu Mulai ini disamping disebut dengan kota Hai kota apa gas ya kota minyak ya tambang tapi juga terkenal dengan kota perdagangan nah jadi lana lintas ya lana lintas dan menjadi iya pusat grosir ya jadi seperti wilayah Moreni Boya Faliwayo iya sehingga ke depan ini menjadi potensi peluang kalau memang diprahmu digarap tuh ya apalagi ya kita sudah 20 tahun disini belum ada pengembangan pasar yang representatif pernah dicoba cuman belum sepertinya pasal itu masih di tempat yang lama juga karena terminal di itulah sudah kota tapi masih gaya gaya kampung tapi ini kebutuh waktu memang dan harus ada perencanaan matang yang lama tidak terusin yang baru merasa terakomodir itu harapan kita ke depan ya artinya memang harus dipertahankan yang membatasi Batu Barat tadi ya ya kalau saling kalau kita berpikir harus ya karena kalau yang 434 kilometer persegi ini luas ini luas kota ini bayangkan kalau dijadikan areal tampang akan jadi apa yang mungkin untuk yang punya tanah saat ini yang masih hidup mungkin dapat ya rezeki nombok ya dan di generasi berikutnya kayak kemana ya kalau nanti rugi cuma hanya sekali menyerima kan ya Nah kalau untuk peluang destinasi wisata gimana di Brahmu ini sebenarnya ada tidak potensi-potensi ya inilah salah satu ya mungkin kita jauh dari pegunungan jauh dari laut jauh dari hutan lima sehingga miskin memang wisata alam jadi harus ada sentuhan wisata modern di Prabu Muli yang dimodifikasi jadi memang kita haus sebenarnya ada jadi ke depan kalau memang ya pemerintahan ini ya termasuk yang harus juga dipikirkan karena masyarakat juga butuh hiburan hiburan refreshing jangan sampai maka hiburannya keluar ya tapi kalau sebenarnya kalau tolak ukurnya kalau banyak orang Brahmu Muli wisatanya ke luar negeri kebetulan maju makmur jadi ya pertama kan kota ini populasinya ya pegawai ya Pak di Prabu Muli ini kan BUMN jadi ya itulah mungkin yang kalau jalan-jalan keluar negeri potensi nanasnya gimana tuh dulu namanya sejarah makanya kan sejarah itu ya karena kota nanas itu dan bahkan ada ikon ada tukunya tuku nanas yang tidak pernah apa masak terus dia nanti petik ya kan jadi tuku jadi memang ada sejarah bahwa nanas Prabu Muli itu terkenal di stasiun di sini dulu pusatnya itu bungaran orang menyebut memang manis tapi arealnya sekarang sudah berkurang karena perkembangan penduduk lalu kemudian tempat itu juga bukan tanaman utama ya jadi dia tanaman apa selah ya di tanah pokok tapi tetap dipertahankan jadi beberapa kawasan masih menanam itu untuk Hai tadi disamping memotivasi tetangga sebelah karena kan disini sudah ada industri serat nanas serat nanas ya jadi dari daun para pabrik yang belum ya pengharingan yang belum karena karena itu memang tidak cocok serat itu terlalu banyak serat atau kurang serat itu pertama ini tingkat air apa ke amor kandungan air tinggi tinggi satu kedua terlalu manis terlalu manis berarti kayak manis terlalu manis kurang bagus juga ketiga mungkin investor itu akan melihat sumber ano apa pasokan pasokan ya kalau untuk investasi pabrik kan harus tersedia pasokan sehingga akhirnya nanas Prabu muli ini memang disiapkan untuk oleh-oleh oleh untuk tapi pemanfaatan eh daun nanas itu sudah sampai ya di ekspor ya ininya apa berarti kan bukan hanya buahnya ya ya daun-daunnya jadi dari daun itu bisa bisa jadi benang lalu benang itu jadi bahan kain jadi kalau kalau satu kan buah tapi kalau banyak memang mungkin kedepan juga orang pikir bagaimana kulit-kulitnya ya kalau bagaimana misalnya sawit kulitnya juga kalau kelapa ke promokan telah banyak kelapa dengan semua lengkap bisa ada daun lidi akar pohon dengan mungkin lanas juga sama seperti itu nanti harapannya kedepannya jadi harus di budidaya ya mungkin demikian pernah kali obrolan kita tentang kota Prabu muli bagaimana kondisinya dan bagaimana prospek kedepannya sebenarnya juga bergantung kepada banyak faktor ya ada masyarakatnya ada legislatifnya ada sekutifnya dan juga kalau tidak diikuti dengan keamanan juga pasti karena ada jadi keterpaduan yang terpadu bagaimana bisa tumbuh membangun bersama lah ya betul jadi keterpaduan semua unsur yang ingin membangun Prabu muli jadi kekuatan-kekuatan itu ya harus bersatu walaupun disana-sini ada kekurangan biasa tapi intinya bagaimana Prabu muli dari hari ke hari bisa tumbuh berkembang dan potensinya memang ada SDM maupun SDA tinggal bagaimana mengelola dan mengemenetnya ya 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 Pak Halit bingkan obrolan kita mudah-mudahan bermanfaat dan bukan hanya bagi masyarakat sebagai pramu muli tapi juga bagi masyarakat sumsel dan Indonesia warangkali karena kan pramu muli juga bagian dari Indonesia KRI ya ya terima kasih ya semoga bermanfaat ya Selamat malam ya Salamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati